Intro 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 Kabar kurang mengenakan datang di sepak bola Indonesia khususnya di Gymnas Indonesia U19 karena dipastikan gagal melaju ke semifinal Gymnas Indonesia gagal dengan hal yang tidak mengenakan tentunya karena AFF merubah regulasinya di hari kurang satu pertandingan antara Thailand vs Vietnam dan Indonesia vs Myanmar jadi regulasinya itu tiba-tiba berubah gitu di H-1 dan sebenarnya Indonesia kalau regulasi itu enggak diganti Indonesia dipastikan lolos karena Indonesia Vietnam dan Thailand itu punya poin yang sama yaitu 11 poin cuma memang Indonesia itu dikalah head to head sedangkan kalau untuk sisi goal Indonesia peringkat atas Indonesia paling Indonesia tim paling membuat goal paling banyak dan memiliki sisi goal paling besar Indonesia U19 hanya bisa bermain imbang kosong-kosong dengan Vietnam dan kosong-kosong lawan Thailand sementara Vietnam melawan Thailand berakhir imbang 1-1 sehingga kedua tim saling mencetak goal dan mengunggul head to head atas tim U19 kalau kalian menyaksikan pertandingan antara Thailand dan Vietnam semalam itu kita tentunya sangat greget ya nonton pertandingan mereka yang seperti cepak bola gajah yang pertandingan yang gak jelas goalnya pun saya rasa kurang jelas juga ya apalagi goal yang pertama itu sangat tidak jelas dan seharusnya itu tidak goal tapi kenapa bisa goal dan permainan yang sangat monoton hanya pasing-pasing upan jauh kemudian keluar ya begitu-begitu saja permainan semalam ya mungkin Thailand sama Vietnam takut kalau Indonesia lolos atau AFF yang takut kita gak tahu siapa yang benar andaikan selisih goal yang digunakan tim nasus 19 bakal lolos ke semifinal karena Afri Antoniko CS mencetak 17 goal dan hanya kebobolan 2 goal otomatis mereka memiliki sisi goal sebesar 15 adapun sisi goal Vietnam adalah 9 dan Thailand 6 jadi kalau semisal sisi goal yang dipakai Indonesia dan Vietnam lah yang lolos Thailand tidak bisa lolos Sintayong juga mengatakan kalau semisal regulasi yang dibikin AFF ini udah gak layak pakai dan head to head seperti situasi sekarang ini memang sudah hilang kalau di regulasi FIFA atau FC sedikit aneh memang masih ada di AFF regulasi ini kata Sintayong saat memberikan keterangan PES sesuai laga tim nasus 19 versus Myanmar semalam tentunya tentunya bukan Sintayong atau pemain Garuda muda yang kecewa tapi masyarakat Indonesia supporter Indonesia pastinya sangat kecewa gitu permainan tim nasi Indonesia yang sangat apik di penyisian grup harus dipatahkan begitu saja oleh regulasi yang tidak jelas regulasi yang tiba-tiba berubah seenaknya aja di sini jujur kalau kecewa sangat kecewa sama regulasi FF regulasi yang sangat merugikan tim nasi Indonesia U19 Sintayong juga mengatakan memang sebenarnya kita di dalos ini tidak masuk akal dan memang seharusnya dari lawan dan persaing kami juga lakukan laga yang fair play tetapi nyatanya tidak seperti itu ucap Sintayong memang mereka takut dengan Indonesia oleh karena itu saya sedikit tersinggung dan tak senang dengan situasi ini artinya Thailand dan Vietnam sudah merasakan sepak bola Indonesia yang makin baik sehingga mereka melakukan hal yang seperti itu tutor pelatih asal Korea tersebut dan kita ucapkan kita sangat mengapresiasi kerja keras penampilan yang sangat baik yang dilakukan oleh pemain garuda muda tim nasi Indonesia U19 terima kasih perjuangan kalian kalian tidak lupa apa-apa kita akan di belakang kalian kita akan mendukung kalian sampai kapanpun semoga kalian lebih 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 baik untuk piala dunia di Indonesia U19 terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih